Intro Saudara menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019, KPU Kota Jambi bersama partai politik, PPK, Banwaslu, dan Duk Capil maksanakan rapat koordinasi bertema gerakan melindungi hapili warga Kota Jambi. Rakor bersama yang dilakukan oleh KPU dengan instansi terkait untuk review pelaksanaan perbaikan sebelumnya, seperti pola kerja sama KPU dan Duk Capil Kota Jambi, pola pelaksanaan pencermatan terhadap data dari KPU dan tanggapan masyarakat. Selain itu juga pemetaan permasalahan data pemilih, data ganda, informasi identitas kependudukan pemilih, pemilih belum terdaftar dan pemilih tidak memenuhi syarat. KPU Kota Jambi juga akan mengkambahkan gerakan melindungi hak pemilih serta pembentukan poskol layanan pemilih dari tanggal 1 sampai 28 Oktober 2018 mendatang. Rakor yang dihadiri partai politik, Bawaslu dan Dinas Duk Capil membahas monitoring dan pemantauan proses perbaikan, mengagendakan pertemuan berkala dalam rangka monitoring proses perbaikan. Kami menghimbau kepada partai politik, kemudian masyarakat umum untuk bersama-sama pada besok hari untuk datang ke posko gerakan melindungi hak pemilih untuk mengecek namanya sudah terdaftar atau belum. Setidaknya dirinya, keluarganya dipastikan dulu sudah terdaftar dalam DPT. Nah, kalau yang belum terdaftar dalam DPT, kami meminta untuk mengisi tanggapan masyarakat untuk bisa masuk ke dalam DPT. Juga dilakukan pembentukan forum koordinasi pemutahiran data pemilih terintegrasi. Tujuannya adanya pertukaran data informasi yang berkaitan dengan data pemilih antara KPU dengan instansi terkait, memudahkan komunikasi dan koordinasi bagi KPU untuk mendapatkan data dan informasi yang diputuhkan. Terjaminnya aspek legalitas dan keamanan dari sistem informasi data pemilih meningkatkan akurasi daftar pemilih. Jumadi, Kompas TV Jabi.